Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 Perumpamaan tentang penabur Yesus mengajar lagi di tepi danau. Orang banyak mulai mengerumuninya sehingga ia pergi duduk dalam perahu di danau itu. Semua orang banyak ada di tepi danau. Ia mengajar mereka dalam banyak perumpamaan. Katanya. Dengarlah seorang petani pergi menabur benih. Ketika ia menabur ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Burung datang dan memakannya. Dan benih yang lain jatuh di tanah berbatu-batu yang tanahnya tidak banyak. Benih itu tumbuh cepat karena tanahnya tidak dalam. Ketika matahari terbit, tumbuhan itu menjadi layu karena akarnya tidak dalam. Benih lain jatuh di tengah-tengah semak berduri. Dan semak berduri itu makin besar dan menghalangi tanaman itu bertambah besar dan tidak menghasilkan buah. Benih yang lain lagi jatuh ke tanah yang subur. Benih itu tumbuh dan berbuah. Ada yang hasilnya 30, 60, dan 100 kali lipat. Kemudian dia mengatakan, Kamu yang mendengar aku, dengarlah. Mengapa Yesus memakai perempamaan? Ketika Yesus sendirian lagi, Kedua belas rasul itu dan para pengikutnya yang lain menanyakan tentang perempamaan itu. Ia berkata kepada mereka, Kepadamu sudah diberitahukan rahasia kebenaran kerajaan Allah. Bagi mereka yang lain, Aku mengatakan sesuatu dalam perumpamaan. Aku lakukan itu supaya, Sekalipun mereka memandang, Tetapi mereka tidak melihat dan memahami. Sekalipun mereka mendengar, Tetapi mereka tidak mengerti. Jika mereka melihat dan mengerti, Mereka dapat bertobat dan mereka diampuni. Yesus menjelaskan perumpamaan tentang benih. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Apakah kamu tidak mengerti perumpamaan itu? Kalau begitu, bagaimana kamu dapat mengerti perumpamaan lain? Penabur benih itu seperti orang yang menanam ajaran Allah dalam hati orang. Ada orang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau mereka mendengarkan ajaran Allah, Setan segera datang. Setan itu mengambil ajaran yang ditanam dalam hati mereka. Ada juga orang seperti benih yang ditabur di tanah berbatu. Kalau mereka mendengarkan ajaran Allah, Segera mereka menerimanya dengan senang hati. Namun, mereka tidak membiarkannya berakar dalam hidupnya. Mereka hanya menerimanya sebentar saja. Segera setelah kesulitan atau penganiayaan terjadi karena ajaran yang diterimanya, Mereka segera menyerah. Orang lain sikapnya seperti benih yang jatuh di antara semak berduri. Mereka mendengarkan ajaran Allah. Tetapi mereka terus memikirkan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Bagaimana supaya kaya dan masih banyak hal lain yang diinginkannya. Akhirnya, ajaran itu terdesak oleh pikiran-pikiran itu dan tidak berbuah. Orang lain adalah seperti benih yang ditabur di tanah subur. Mereka mendengarkan ajaran itu dan menaatinya. Mereka berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat. Ada 60 kali. Malahan, ada yang menghasilkan 100 kali lipat banyaknya. Kamu harus memakai yang kamu miliki. Yesus juga menanyakan, Apakah lampu pernah diletakkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah lampu itu dibawa masuk untuk diletakkan di tempat yang tinggi? Semua yang tersembunyi akan ketahuan. Tidak ada rahasia yang tidak terbongkar. Siapa yang dapat mendengar, hendaklah ia memperhatikan. Ia menambahkan lagi. Pikirkan baik-baik yang telah kamu dengar. Bagaimana cara kamu memberi kepada orang lain, demikian juga cara Allah akan memberi kepadamu. Tetapi Allah akan memberikan lebih banyak lagi kepadamu daripada yang kamu berikan. Orang yang sudah mempunyai sesuatu kepadanya akan diberi lebih banyak lagi. Dan orang yang tidak mempunyai banyak yang ada padanya pun akan diambil dari dia. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh Kemudian Yesus mengatakan, Kerajaan Allah adalah seperti seorang yang menabur benih. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertumbuh terus. Bagaimana benih itu bertumbuh? Orang itu tidak tahu. Tanah itu sendiri yang membuahkan hasil. Mula-mula keluarlah sebuah batang, kemudian bunganya, lalu buahnya. Kalau gandum itu sudah masak, petani itu menyabitnya, karena sudah waktunya untuk menuai. Kerajaan Allah seperti biji sesawi. Yesus berkata lagi, Bagaimana aku akan menggambarkan kerajaan Allah itu kepada kamu? Perumpamaan apa yang akan kupakai untuk menjelaskannya? Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Benih itu adalah yang paling kecil yang ditaburkan di tanah. Jika kamu menanamnya, itu akan tumbuh dan menjadi tumbuhan yang terbesar di antara tumbuh-tumbuhan di kebun itu. Dahan-dahannya besar sehingga burung dapat membuat sarangnya dan bernang di sana. Ia memakai banyak perumpamaan untuk mengajar mereka supaya mereka dapat mengerti. Ia selalu memakai perumpamaan untuk mengajar mereka. Dan ketika ia hanya bersama murid-muridnya, ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Yesus menghentikan angin ribut. Ketika malam tiba, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mari kita ke seberang danau. Mereka meninggalkan orang banyak dan naik perahu bersama dia. Ada juga perahu-perahu lain yang ikut bersama mereka. Angin kencang mulai bertiup dan ombak besar masuk ke perahu itu sehingga perahu hampir penuh dengan air. Ia ada dalam perahu. Tidur dengan kepalanya di atas bantal. Murid-muridnya membangunkannya. Katanya, Guru, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Kita akan tenggelam. Ia berdiri dan menegur angin ribut itu. Katanya, Diam, tenanglah. Angin ribut itu berhenti dan danau menjadi tenang. Katanya kepada murid-muridnya, Mengapa kamu takut? Kamu masih belum percaya? Mereka sangat takut dan berkata satu lain, Siapakah orang ini sehingga angin ribu dan danau pun taat kepadanya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.